Jadi itu kita tidak memikirkan hanya untuk menang, karena yang paling penting adalah menang untuk mati. Kita ini melihat dua sisi, satu memang untuk pemenangan, tapi yang lebih penting lagi yang ditarahkan oleh para ketua umur dalam justru ini adalah bagaimana ini untuk kemenangan rakyat Indonesia. Dan kita bicara ini lima tahun, kita bicara ini memilih seorang presiden yang harus bisa bekerjaman, wakil presiden yang bisa bekerjaman dengan Capres. Jadi ini penting sekali. Jadi itu kita tidak memikirkan hanya untuk menang, karena yang paling penting adalah menang untuk matiak. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana ke depannya, lima tahun ke depan bisa bekerjasama dan memastikan partnership ini itu akan membuahkan namanya tadi tantangan-tantangan yang ada. Karena tadi kita ingin tidak cepat, kita ingin bahwa Indonesia ini seperti yang selalu dikatakan oleh Pak Jokowi, kritikal sekali. Lima, 10 tahun ke depan ini adalah sangat-sangat penting, sangat-sangat kritis, sangat-sangat penting untuk kita melakukan konsolidasi. Karena tantangan di luar secara geopolitik, secara ekonomi, dan secara hal-hal lainnya yang dimana ini penting sekali. Jadi untuk ini kita tidak bisa main-main, jadi bicara ini memang bukan bicara untuk kelenangan, tapi bicara bagaimana memastikan menangnya layar Indonesia. Jadi itu yang dikisikkan. Jadi kisih-kisihnya bagi saya melihat itu yang menjadi kunci, partnership keduanya, dan bagaimana bisa saling mengisi di dalam melaksanakan tugas yang nanti sebagai presiden dan juga wakil presiden. Sosoknya seperti apa sih Pak Noli? Sosoknya sebuah sosok baik, kan semua nama-nama operasi, cuma penting sekali untuk melihat tadi mana yang kita inginkan ke depan ini, penting sekali. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.